Tidak kurang 500 pelajar, baik putra maupun putri, mengikuti pembinaan dan sosialisasi program kepemudaan di Pendopo Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan ini, hadir Kepala Dinas Parwisata, Pemuda dan Ohraga Kabupaten Blitar Luhur Sejati, serta sejumlah narasumber dari kepolisian ataupun duta pelajar yang selama ini mengikuti pertukaran pelajar antar negara. Dalam sosialisasi kepemudaan ini ditekankan tentang perlunya, para pemuda ataupun pemudi dalam meraih cita-cita di masa depan sesuai dengan bidangnya, sehingga para pemuda yang notabene menjadi harapan bangsa, tidak berjiwa melempem alias pengangguran. Selain itu, pemuda menjadi tumpuan negara, untuk itu setiap pemuda wajib memiliki mental dan jiwa yang baik demi masa depannya. Pemajuan bangsa ke depan, jadi peranan pemuda itu sangat penting dalam mendukung pesatuan dan pesatuan. Jadi kalau pemuda sudah ditanamkan jiwa nasionalis, bisa obat, biar di Indonesia ini pasti akan butuh, tetap itu, kemudian termaju, karena masing-masing pemuda pasti punya talentasi. Pentingnya pemuda mendapat sosialisasi tentang kepemudaan, agar para pemuda dapat berpegang teguh pada pendirian yang baik, serta terhindar dari hal negatif. Selama ini sering ada tawuran antar pelajar, yang faktornya karena pemuda kurang memahami makna dan arti pemuda yang sebenarnya. Dalam kegiatan pembinaan kepemudaan ini, juga diteriakan YAL-YAL NKRI harga mati. Kita tanamkan itu, karena kita perhatikan juga ketika sedikit-sedikit pasti ada tawuran masak. Ini kan menunjukkan, kita nggak usah ngomong negara kesatuan, kalau itu berarti antar lingkungan aja kan sudah tidak akur, ini bahaya. Antar lembaga, antar sekolah sudah saling tawuran, ini bahaya juga. Maka sudah kita kenalkan bahwa aku Indonesia, NKRI harga mati itu adalah merupakan satu iya yang tidak dimiliki oleh pemuda Indonesia. Darbitar Muhammad Asrofi melaporkan.